Intro Ajang Kusala Sastra Katolistiwa ke-14 telah mengumumkan pemenang anugerah sastra tahunan itu Kamis malam 20 November 2014 di Plaza Senayan, Jakarta Dulu ajang sastra ini dikenal dengan nama Katolistiwa Literary Award atau KLA Malam ini pusala sastra Katolistiwa hadir menapaki tahun ke-14 Begitu banyak peristiwa yang dilalui namun tujuannya tidak pernah berubah Tetap merawat daya kreatif, penyair, dan penulis agar terus meretak memori kolektif bangsa dalam tulisan Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, proses penjurian tahun ini dilakukan dalam 3 tahap Yaitu seleksi 10 besar, seleksi 5 besar, dan terakhir penentuan pemenang Keluar sebagai pemenang anugerah Kusala Sastra Katolistiwa ke-14 tahun ini adalah Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu untuk kategori prosa Dan Saiban karya Okarus Mini untuk kategori puisi Seperti pada umumnya pemenang tentu saya juga senang ya Terutama karena ini buku yang sebetulnya itu menurut saya sendiri penggemarnya tidak banyak Jadi saya cukup kaget ketika bisa masuk ke dalam long list kemudian short list untuk buku yang kategori seperti ini Kusala Sastra Katolistiwa ke-14 ini merupakan anugerah buat saya Karena buku yang saya tawarkan adalah buku tentang muatan lokal yang sangat kental tentang Bali Sejak Katolistiwa di Cerati Uwad diadakan, hampir semua karya saya sering masuk nominasi Jadi bagi saya ini adalah puncak dari seluruh karya-karya saya yang ada Tapi bukan berarti bahwa setelah ini selesai Bagi saya karya sastra Indonesia harus tetap berkembang Dan negara harus benar-benar berjuang untuk menempatkan karya sastra Indonesia di kancah sastra internasional Terima kasih telah menonton!